Cuaca ekstrim melanda kota Samarinda pada Kamis 13 Oktober. Hujan deras disertai yang kejang mengibatkan pohon tumbang di sejumlah wilayah di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini. Bahkan seorang pekerja bangunan tewas tertimpa pohon setinggi 30 meter saat sedang berteduh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Rita. Selamat siang, Firda dan Tribuners. Dimanapun Anda berada, ya memang pada Kamis 14 Oktober kemarin, hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang secara mendadak melanda kota Samarinda. Dan dari data yang Tribun Kaltim terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, ada tujuh pohon serta dua bali horoboh dan satu titik longsor akibat hujan deras kemarin, Firda dan Tribuners. Nah, namun yang paling menjadi perhatian adalah pohon tumbang di jalan Tirta Kencana Samarinda yang menimpa sebuah pondok dan menewaskan seorang pekerja bangunan. Nah, korban sendiri teridentifikasi bernama Iwan, yang kala itu tengah berteduh bersama dua rekan lainnya. Nah, dari keterangan Said, salah seorang dari rekan korban bahwa kala itu mereka tengah melanjutkan pengerjaan ruko di jalan W.R. Supratman. Lokasinya itu di samping jalan Tirta Kencana ini ya, Badan Tribuners. Nah, tiba-tiba hujan deras disertai angin ribut turun dan membuat aktivitas mereka henti. Disebutkannya bahwa saat itu mereka berjumlah tujuh orang. Saat hujan turun, empat rekan lainnya memilih berteduh di teras ruko yang tengah dikerjakan. Sedangkan tiga orang lainnya, yaitu Said, Iwan, dan Nukman memilih berlari ke pondok peristirahatan mereka. Nah, khasnya ini baru saja melepas penat, sebuah pohon besar yang berada di kawasan Perumda. Tirta Kencana Samarinda roboh dan menimpa pondok mereka. Itu posisinya di samping pondok mereka itu, Firda dan Tribuners ya. Saksinya sendiri tersadar setelah merasakan sesak di dada dan saat terbangun tubuhnya sudah tertindih patahan ranting dan daun. Sedangkan Iwan atau korban yang berada di sampingnya tidak lagi bergerak akibat tertipa pohon. Nah, korban ini mengalami luka berat pada bagian kepala serta tubuh dan meninggal dunia di tempat. Karena memang kan tertindih pohon tersebut. Nah, setelah sesaat, setelahnya disedamkar bersama BPBD dan relawan sekolah Samarinda tiba di lokasi untuk menangani pohon tersebut. Kadis Damkar Samarinda, Hendra Aminah Hasan, mengatakan bahwa proses evakuasi berlangsung selama 4 jam lamanya. Sebab pohon tua tersebut terbilang besar, yaitu panjang 30 meter dengan diameter 30 sentimeter. Dan untuk korban sendiri, saat ini sudah dipulangkan ke rumah duka dan dikebubikan di kawasan Samarinda Utara. Demikian Pirda dan Tribunars. Baik, terima kasih Rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltimata Selaporan Anda. Selamat bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share ya! Terima kasih.